Saya nggak bisa berbicara Hai Halo semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya ini adalah video part kedua gua yang mana gua akan ngebahas si Jumatan Gantung keranjang Sultan dan Curug Sawer kalian ikutin terus perjalanan gua pada kali ini dan jangan lupa di subscribe dan like-nya dong serta komen positif Oke kita jalan-jalan virtual and let's get started nah akhirnya sampai juga nih meskipun hujan-hujan gue nekat eh naik ini jembatan meskipun hujan-hujan dan atau gue juga ini adalah salah satu jembatan yang dibuat untuk memudahkan para wisatawan untuk menikmati alam di tengah-tengah celah dari dua jurang yang berseberangan atau dua tebing yang berseberangan jadi kita tuh apa ya suspension bridge atau jembatan gantung ini tuh diperuntukkan bagi kita untuk menikmati sensasi alam seperti burung karena kan kayak melayang di atas di atas jurang gitu kan kayak burung gitu jadi dengan cara dari atas jembatan ini dan viewnya luar biasa keren keren banget asli jembatan gantung ini didirikan oleh Bapak Dede Asad selaku Direktur Pengelola Jembatan Gantung Situgunung yang dimulai sejak tahun 2017 dan diresmikan pada Maret 2019 dan dalam proses pembangunannya warga masyarakat sekitar turut serta aktif dalam proses pembangunan jembatan gantung ini nih setau gua tembatan ini terbuat dari baja beralaskan baja nih rangkanya baja dan ini dilapisi oleh kayu-kayu yang mana itu setelah gua ini adalah namanya kayu merebau kayu merebau atau kayu merebau itu adalah salah satu kayu yang terkuat yang tersebar dari Sumatera sampai Papua akan tetapi vegetasi itu terdapat paling banyak itu di Papua dan orang Papua itu bisa menyebutnya biasa menyebut itu kayu besi karena kayu ini memiliki kekerasan yang sangat luar biasa dan memiliki ketahanan terhadap cuaca kayu merebau ini juga biasa menjadi second alternatif ketika kayu jati itu harganya sedang melambung tinggi jadi kita orang enggak pakai kayu jati dan dia pakai kayu merebau dan ini gua akuin sih emang luar biasa ini ketahan cuaca tahan retak anti rayap setahu gua kayak gitu kenapa kayu ini dipilih untuk menjadi jembatan sebagai bahan jembatan suspension bridge itu gunung saya nggak bisa bergerak-bergerak Bukannya aku bingung kok bisa ada jembatan panjang kayak gini cara masanya gimana ya tambangnya gini panjangnya segedeng gini lagi ketika kalian sedang berada di jembatan ini suspension bridge ini rasa goyang-goyang ya John ya jadi ini ada sensasi dimana rasanya itu gak stabil ya udah goyang-goyang jadi ada sensasi seru-seruannya gitu kalau kalian mau lihat akhirnya guys teman-teman kita ketemu seluruh ujung jembatan sekian dan terima kasih ya lumayan untuk yang mau merenggangkan otot-otot kakinya silahkan ke sini lepas penat panjang setelah kita nikmatin pemandangan di jembatan gantung ini next-nya itu ada curug sawer kalau gak salah ya curug sawer itu disana nanti kita coba lihat semoga aja curug sawernya lagi gak keruh kalau biasanya kan kalau lagi hujan gini tuh apa ya kalau lagi hujan ini tuh airnya keruh dan lanjut ketika kita ingin memasuki curug sawer atau keranjang Sultan kita akan menempuh perjalanan yang dikelilingi kiri kanannya adalah pohon-pohon besar khas hutan nih dan satu hal yang gua suka adalah pengelolaan jalan yang sudah sangat baik jalan setapak berjenis fondasi pebatuan yang sangat kokoh memungkinkan kaki kita berpijak dengan sangat baik dan surprisingly di tengah perjalanan gua nemuin lembah glamping yang dimana camping dengan gak menggunakan tenda lagi ini adalah salah satu tempat menarik bagi kalian yang menyukai wisata alam dan tidur di malam hari dengan suasana malam dan langit yang terbuka dan dikelilingi oleh pohon-pohon di sampingnya ya sesampainya disini juga kita lihat banyak banget area-area atau spot-spot buat jajan ini banyak apa banyak teman-tempat jajan jadi kalian jangan takut kalau haus atau lapar bisa jajan disini gak cuma disini tapi juga disini lanjut kita menyeberangi jembatan kecil ini adalah salah satu pintu menuju Curug Sawer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang gue udah sampai di jurung sawer, jurungnya habit airnya kenceng banget jadi kita gak bisa mandi disini menikmati dari sini aja dan di situ pun ada peringatan kita gak boleh mandi jadi cukup dari ampun aja ya gila ini airnya terus banget dan sampai sini pun kalian pasti ngeratain neburan air dari jurung yang debitnya tinggi banget ini langsung bikin basah badan, sumpah ini bikin basah gua langsung basah gak tau nih kamera gua kena basah atau enggak airnya terus banget gila basah dari sini aja kita udah kerasa mandi langsung pada basahin aja gua pake sweater kalo gak pake sweater gua pasang gila wah guys ini yang kita tunggu-tunggu guys gila airnya debit airnya itu sangat kelas tingginya mungkin dua puluhan sampai tiga puluhan meter memang luar biasa ini jadi siapa yang ingin berkunjung kesini jangan ketinggalan untuk melihat curung nah dari curung sawer sekarang kita menuju keranjang Sultan dan ini jembatannya unik tuh jembatannya kayak dari kawas gini ini deket banget ke air ini kalo nyebur aduh bahaya tuh wuuu ini jembatannya goyang-goyang lagi betuntutan gitu aduh keren 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 ini yang namanya keranjang Sultan but karena waktunya hujan dan mulain agak deres kata si abang-abangnya kita gak bisa naik takutnya basah kuyup dan pada akhirnya sorry banget nih gua gak bisa nge-review ini dan gak bisa nunjukin pada kalian ini sih hanya men-track sekitar 100 meter ke depan oh iya mungkin gak keliatan ya aslinya ini tuh hujan lumayan deres loh dan daripada gua nungguin hujan berhenti gua lanjut jalan aja karena waktu udah semakin sore nih dan sebenernya ketika kita naik keranjang Sultan sekalipun kita akan balik lagi ke jalur trek yang sama dan iya lagi dan lagi kita bakal ketemu jembatan kawat kayak gini nih lokasinya itu deket banget dan mepet banget sama air dan gua seneng sih dengan konsep si situ gunung ini untuk menjadikan tempat wisata dengan sensasi yang baru jadi terasa beda aja dan gua seneng berada disini kalian wajib dateng kesini ya untuk kerasain sensasi trekking di situ gunung ini kita pilih jalur jalan kaki sama aja sih jaraknya ternyata nanjak-nanjak juga huh latihan kaki lagi ini mah terima kasih 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 ah akhirnya kita sampai di jembatan yang terakhir ya mau nggak mau kita lewat sini lagi ini juga sensasinya sama kok goyang-goyangan kayak jembatan yang tadi ini kita menuju jalan pulang nanti dari sini kita langsung dijemput ya dari sini juga kalian ah kalian pasti bisa ngeliat pemandangan yang asli ya indah banget pokoknya ini nggak jauh beda sih sama yang suspension Bridge yang tadi yang utama ini juga sama sensasinya tinggi juga cuman yang tadi lebih tinggi dari yang sekarang ini barat kata kayak apa ya ini merupakan salah satu jembatan say goodbye dari suspension Bridge yang itu ini keren loh ada lampu-lampunya ada nyala ada nyala-nyalanya kalau malem keren Oke teman-teman sekarang kita menuju pulang ntar di depan juga ada tukang abang-abang ojek yang menunggu kita untuk ke balik pulang Oke bye-bye setelah lelah dan bahagia dalam perjalanan ini sampailah kita di penghujung track terakhir ojeknya dimana Pak Oh ke atas Oke Oke sekarang kita udah ada di titik akhir yang mana kita udah kelar jelajahin semua area suspension Bridge ke gunung ini tadi juga kita sempat balik ya disambut sama jembatan say goodbye sekarang waktunya kita otw balik karena kita VIP jadi ada jemputan pakai ojek disini ada fasilitasnya ojek si bapaknya eh dari gua segitu aja untuk itu kali ini terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir and jangan lupa bentuk subscribe share and like serta komen positif agar gua bisa makin kreatif dan semangat bikin video nah sekarang gua mau pamit ulang terima kasih ya Assalamualaikum bye jembatan gantung situ gunung merupakan variasi terbaru dalam berwisata yang bisa membuat kita auto happy dan bahagia bagi kalian yang ingin ke sini harap siapkan fisik yang terima dan fit karena tempat ini enggak cuma berwisata akan tetapi kita bisa diajarkan untuk berpetualang John say goodbye John hahaha menurut kalian yang mau guys ternyata ada yang nunggu ini wah mantap kan jadi santai kalau mau ke sini datang aja nggak bakal atau percakapannya Asar Beijing LOVE hahaha 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 ini Cujbin yang ini itu yang sub indo by broth3rmax